Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dalam video pembelajaran program studi ilmu keperawatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan saya Rahma selaku dosen keperawatan anak di program studi ilmu keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai pijat bayi Pijat bayi dilakukan kepada bayi oleh ibu atau anggota keluarga yang lain agar dapat membuat bayi lebih rileks Di samping itu pula sebagai bentuk komunikasi sehingga dapat meningkatkan ikatan emosional antara ibu dengan bayi atau anggota keluarga yang lain Baiklah kita akan memulai untuk keterampilan pijat bayi ini Pijat bayi ini bisa diajarkan perawat kepada ibu atau anggota keluarga lainnya Sehingga perawat bisa menggunakan boneka sebagai media pembelajaran untuk ibu Pertama yang harus kita siapkan adalah minyak zaitun atau minyak lainnya yang bersifat alami Sebelum kita melakukan pijatan Kita pastikan dulu Bayi tidak dalam keadaan mengantuk dan tidak dalam keadaan lapar Serta dalam posisi yang sadar atau siaga penuh Baiklah kita buka dulu Pakaian bayi tidak usah kita buka semuanya Karena nanti pijatan akan kita lakukan secara bertahap Pijatan yang akan kita lakukan adalah di bagian kaki Kemudian kita akan ke bagian perut Dada Naik ke muka Lalu lengan Terakhir kita akan memijat bagian punggung Sekarang kita akan memijat bagian kaki terlebih dahulu Pertama-tama setelah sudah cuci tangan dan melepaskan semua yang ada di tangan Kita akan mulai memijat bayi Kita bisa berikan contoh kepada ibu atau ibu bisa sambil memijat bayinya juga Kita hangatkan dulu Tangan Yang akan kita gunakan untuk memijat Kemudian Kita berikan minyak Usahakan untuk setiap memijat Untuk mulai pijatan Adalah Anggota gerak yang sebelah kanan Terlebih dahulu Untuk pijatan pertama Yaitu kita biasa bilang dengan Indian milking Jadi seperti ini Dua Tiga Empat Lima Enam Kemudian Kaki satunya Ke atas Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Gunakan tekanan yang berbeda untuk setiap usia Semakin Usia bayi lebih besar Kita bisa berikan penekanan yang lebih Kuat dibandingkan dengan bayi yang dengan usia yang lebih muda Setelah kaki Kemudian Kita lanjutkan dengan gerakan berikutnya Kita putar-putar Seperti ini Kemudian untuk kaki yang satunya juga Berikutnya adalah Memijat ke arah atas Untuk di bagian telapak kaki Sambil Setelah itu Untuk jari-jari kaki bisa kita pilih-pilih Seperti ini Berlaku sama untuk kaki yang sebelah kiri Kemudian Masih di area kaki Untuk telapak kaki kita berikan pijatan Di atas seperti ini Dan di bawah Kita beri tekanan Boleh memakai hitungan enam Atau delapan Selanjutnya Masih di area kaki Kemudian kita namakan thumb press Kita pijat-pijat dengan menggunakan jempol Atau ibu jari Ke bagian atas Kemudian Tadi sudah kita dari atas Sekarang dari Area bawah Kita pijat ke atas Kemudian kita seperti kita putar Seperti ini Nah Untuk lebih memastikannya Lebih jelas Kita Untuk area di belakang sini Kita berikan tekanan seperti ini Boleh Ditidurkan kembali Jadi kita Kita berikan tekanan Dan memutar Nah Untuk daerah kaki terakhir Nah kita bilang adalah Integration Mulai dari area belakang Kedepan Selesai melakukan Pemijatan di area kaki Kita akan melakukan Pemijatan di area perut Atau abdomen Sebelum berpindah Kita akan Meletakkan tangan dulu Di atas abdomen Dari bayi Sambil kita berkomunikasi Bahwa kita akan Berpindah Memijat ke bagian abdomen Untuk langkah yang pertama Di daerah abdomen Kita menyebutnya dengan Water wheel part A Sambil kita Elus-elus Kita seperti Mengelus-elus saja Tidak memberikan tekanan yang terkuat Pada abdomen bayi Setelah itu Diangkat kaki Kita masih Sambil memberikan Berupa elusan Di daerah abdomen Kemudian Seperti putaran Yang kanan Tetap memutar Seperti ini Yang kiri Memutar terus Sedangkan yang kanan Adalah setengah lingkaran Kemudian gerakan I love you I Love You Terakhir adalah Seperti kita Ya memberikan Pijatan lembut Nah di atas sini Selesai untuk bagian perut Ketika merasa Minyak di tangan kita Sudah Agak mengering Kita bisa tambahkan kembali Untuk beralih ke Area Dada Kita akan beralih Ke area dada Pertama Untuk area dada Seperti membuka buku Kita bilangnya Open book Seperti ini Untuk di area dada Kemudian Seperti butterfly Kita buat Garis seperti Kupu-kupu Dari pundak Menuju ke Nah itu untuk yang Daerah dada Selesai ke daerah dada Kita akan ke Tangan Sebelum ke tangan Tadi untuk melengkapi Dari daerah abdomen Terus daerah dada Kita berikan Usapan terakhir Sebelum masuk ke Tangan Kemudian Kita akan masuk ke Area tangan Kita bisa buka Baju Kita lepaskan dulu Ketika bayi menangis Kita boleh menghentikan Pijatan Kita mulai lagi Dengan area Sebelah kanan Dan kita pegang dulu Sebentar Bahwa kita akan Berpindah ke Bagian tangan Pertama Kita angkat Bagian ketiak Ini kita usap Seperti ini Sama untuk yang Bagian kiri Kemudian Langkahnya sama Dengan tadi yang Bagian kaki Dari atas Ke bawah Seperti di putar Seperti di putar Nah Jari-jari Bisa kita pilih Pilih-pilih Seperti ini Dari bawah Ke atas Ini Sama Sama Kemudian Untuk yang Bagian kiri Untuk yang bagian kiri Juga sama Seperti itu Terakhir Jangan lupa Kita berikan Integrasi Untuk kesemuanya Selesai Untuk bagian tangan Kita akan Beralih Ke wajah Ingat Ketika bayi menolak Misalnya Tidak mau Dipijat bagian wajah Wajah Bisa kita lewati Tapi Kalau misalnya Bayi merasa senang Bisa kita lakukan Untuk pemijatan Di bagian wajah Yang pertama Untuk pemijatan Di bagian wajah Adalah Di alis Kita berikan Pijatan Dengan tekanan Lembut Kemudian Di daerah Atas bibir Di daerah Bawah bibir Seperti Membentuk Smile Kedua pipi Kita berikan Tekanan Sedikit Sambil Diputar Putar Di belakang Telinga Sampai Ke Bawah Dagu Dan leher Sudah Untuk daerah Wajah Kita akan Berpindah Ke bagian Punggung Bayi Ada lima Gerakan Di daerah Punggung Yang akan Kita berikan Yang pertama Adalah Seperti Menggosok Gosok Seperti ini Kemudian Kita Tangan Kanan Di bawah Tangan Kiri Di atas Kita berikan Usapan Itu gerakan Yang kedua Gerakan Yang ketiga Sambil Kita angkat Kaki Gerakan Yang keempat Seperti Berputar Putar Gerakan Terakhir Ya Memberikan Usapan Lembut Di area Punggung Selesai Semua gerakan Kita Pakaikan Kembali Baju Bayi Jangan Lupa Selama Melakukan Pemijatan Kita Berikan Kontak Mata Dan Tatapan Serta Komunikasi Dengan Bayi Hentikan Pemijatan Bila Bayi Merasa Tidak Nyaman Seperti Lapar Haus Atau BAK Atau BAB Kita rapikan Kembali Kita pakaikan Baju Kembali Atau Terima kasih. Terima kasih.